Hai semua, kali ini aku mau bikin nasi ayam Ini enak banget, gurih, bikinnya juga gampang Kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya Ikutin terus videonya sampai selesai Nah ini aku makannya barengan sama sambal favorit Dimakan pake tangan enak banget Bahannya pake setengah kilogram daging ayam 3 cup beras atau sekitar 450 gram Untuk airnya aku pake 600 ml Pokoknya untuk tekanan airnya sama aja kalau masak nasi biasa Ada 7 siung bawang putih yang sudah dicincang Lalu minyak, nanti ini bawang putihnya akan aku goreng sampai agak kecoklatan ya Lalu 10 gram jahe 1 sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu ayam bubuk Setengah sendok teh merica bubuk Lalu ada saus tiram dan juga kecap asin Pertama aku iris jahenya Aku potong-potong seperti korek api Sekarang kita marinasi ayamnya Masukkan jahe yang sudah diiris Masukkan 2 sendok makan saus tiram 1 sendok makan kecap asin Masukkan garam dan kaldu ayam bubuk Masukkan juga merica bubuk Lalu aduk-aduk hingga tercampur rata Nah ini ayamnya akan aku diamkan Atau marinasi kurang lebih selama 20 menit Sambil nunggu ayamnya dimarinasi Sekarang aku akan goreng bawang putih cincangnya dulu ya Aku udah panaskan teflon Masukkan minyaknya Lalu masukkan bawang putih Aku masak sampai bawang putihnya ini kecoklatan Pake api sedang cenderung kekecil ya Nah ini untuk teflon dan sutilnya Aku pake dari rafael Kalian bisa cek di instagramnya At gastrolin indonesia Bawang putihnya udah kecoklatan Udah cukup Aku akan pindahkan ke dalam wadah Sekarang masukkan beras yang sudah dicuci Kedalam panci rice cooker Lalu masukkan air Masukkan bawang putih yang sudah digoreng Ini aku masukkinnya barengan sama minyaknya ya Minyaknya aku masukkan sekitar 3 sendok makan Nah sisa bawang putih gorengnya ini Akan aku pake lagi nanti Kalau nasinya udah mateng Sekarang masukkan ayam yang sudah dimarinasi Selama 20 menit Kedalam panci rice cooker Lalu aku masukkan ke dalam rice cooker Untuk rice cookernya aku pake dari rafael Nah ini kita masak seperti masak nasi biasa aja ya Untuk di rice cooker rafael Kita tinggal pilih menu pas cooking Lalu tekan start seperti ini Jadi kita tunggu sampai nasinya mateng Kayak bikin nasi biasa aja ya Nah setelah nasinya mateng Diamkan kurang lebih selama 15 menit Kalau udah 15 menit baru nanti kita buka Nah setengah 15 menit Ini nasi ayamnya udah mateng Bener-bener super harum Lalu aku tambahkan bawang putih yang tadi sisa Aku taburi di atasnya biar masih crunchy Dan ini bener-bener gurih banget ya Terakhir aku taburi dengan daun bawang Biar tambah harum Nah ini dia Nasi ayam rice cookernya udah jadi Ini enak banget Bikinnya pun super gampang Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa juga subscribe Buat kalian yang belum subscribe Makasih Sub indo by broth3rmax